Intro Saya berada di Sanur Bali untuk menyampaikan inspirasi pernikahan dari tempat ini. Inspirasi kali ini saya ambil dari artikelnya J.E. Matthewsion yang berjudul Conflict in Relationship. Nah cukup menarik yang dikatakan bahwa diam adalah emas. Itu bagus untuk kalau mau memberi komentar kepada orang lain, mau bikin kritik gitu ya, diam dulu, analisa sungguh-sungguh, baru berbicara. Tapi dalam pernikahan itu adalah salah. Kenapa? Karena salah satu sumber konflik di dalam hubungan pernikahan adalah tidak adanya komunikasi, tidak adanya keterbukaan. Jadi bukan salah komunikasi gitu ya, malah tidak ada komunikasi. Nah karena itu kita akan pelajari dalam episode ini. Dengan kata lain Matthewsion menyarankan, jangan diem tapi ungkapkan isi hati Anda, sampaikan pikiran Anda. Karena pasangan Anda walaupun sudah bertahun-tahun di hidup bersama, dia tidak maha tahu, dia tidak tahu isi hati Anda, dia tidak tahu isi pikiran Anda. Apa yang penting? Maka tip yang penting adalah pikiran positif. Dalam arti, kalau Anda, wah kalau bicara soal keuangan nanti bakal berantem nih, yaudah nggak usah bicara. Nah itu menjadi batas terdekat Anda. Anda sedang membuat satu batas, nah batasnya di sini nih gitu ya, artinya agak intim karena ada batas. Nah maka kita mulai dengan berpikir positif dulu, bahwa dia itu tidak pelit, dia itu hanya butuh pengertian, dia itu butuh penjelasan. Nah kalau ada pertengkaran maka diselesaikan. Nah kerangka-kerangka pikiran positif seperti ini membuat kita untuk tetap berani membicarakan hal-hal yang bisa menjadi sumber konflik. Tapi jika tidak dibicarakan, itu akan menjadi sumber konflik terpendam yang justru akan merusak hubungan dan memicu konflik areal lainnya. Tips komunikasinya adalah ambangkan keputusan. Hal-hal yang sering menjadi konflik, maka ketika Anda memulai kembali membicarakan hal itu, maka ambangkan keputusan. Maksudnya Anda memberi peluang bahwa dia mengubah keputusan Anda. Anda sudah yakin sekali nih, bagusnya itu begini gitu ya. Tapi Anda berkata, waduh ini kalau menurut kamu gimana ya? Gini atau gini? Nah ini artinya kita tidak ngotot gitu ya. Membuat dia punya peluang untuk memberi saran dan jika ternyata sarannya berbeda, Anda perlu mendengarkan dengan baik-baik dan mempertimbangkannya. Dan jangan heran jika ternyata yang dia sarankan pun, itu sama dengan pendapat Anda. Nah, tapi kan dia jadi merasa dihargai. Nah, dengan demikian, maka komunikasi akan mulai terbentuk. Membangun komunikasi dengan pasangan, maka jangan mengolok-olok pendapatnya, jangan meremehkan dia, dia tidak akan pernah berbicara lagi. Lalu awali segala sesuatu dengan yang positif, dalam arti, wah ini demi dia, ini karena saya mau kasih perhatian dengan dia, saya mau dengarkan pendapatnya. Itu membuat dia akan merasa sebagai obyek atau sebagai pribadi yang dikasihi. Tips berikutnya lagi adalah, Anda jangan membuat sebuah tuduhan, tapi mulailah dengan fakta. Jadi misalnya, anak bermasalah gitu ya, jangan langsung, kamu tuh nggak bisa didekat anak gitu ya, tapi kenapa anak nilainya jelek, kenapa ya anak begini. Nah, mungkin dia juga akan menyampaikan fakta-fakta. Dengan demikian, maka yang terjadi adalah komunikasi, bukan pertengkaran. Karena fakta-fakta yang diungkap bersama, bahkan Anda mungkin tahu Anda, lima, enam fakta gitu ya, ungkapkan aja dua, tiga gitu ya, lalu tanya apa lagi ya, oh ya benar gitu ya, Anda udah tahu tuh lima poin berikutnya. Tapi itu seperti bersama-sama menggali fakta, bahwa anak bermasalah. Lalu kita mengajak diskusi, gimana cara menyelesaikannya, bukan membuat tuduhan. Wah, anak nilainya jelek itu kan, kamu nggak pernah dampingi bikin PR. Waduh, itu namanya emang, hati yang penuh dengan konflik. Mari kita belajar untuk membangun, komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Inilah inspirasi pernikahan bahagia yang saya sampaikan dari Pantai Sanur. Salam bahagia! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!